Hai guys, selamat pagi, selamat datang di vlog Sehari ini, di mana kita pergi? Di California Hari ini kita bakal pergi You're not missing out Hari ini kita bakal keluar Dia excited banget, ini dia baru dapet dari Christmas Terus baru dibuka, actually baru dibuka sekarang Jadi aku udah gak vlog Mommy, I put guys on You put guys there? Jadi aku udah gak vlog, udah 3 minggu Jadi awal tahun itu Yang aku sempet ngomong Say hi to the other guys Guys, you should have this watch Kita sekarang udah di mobil Actually ini udah di border Ini lagi nunggu United States Port of Entry Blaine, Washington Ini kita cepet banget Kita gak pergi dari Vancouver Airportnya karena aku renew pasport anak-anak Dan kalau misalnya kita travel dari Canada ke US Itu kan internasional, jadi kita harus pakai pasport Tapi karena aku lagi renew, mereka pakai akte lahir aja gak apa-apa Dan Noel gak jalan Hari ini dia cuma ngantriin kita ke aeroport Oke guys, kita di stop di border Kalian tau apa yang terjadi? Ini samping telang Jadi tuh ternyata si Noel tuh parkir Eh bukan parkir, waktu dia ngantri di border situ Dia tuh berhentinya tuh kelamaan di tempat yang tulisannya Sebelum dia maju ke booth dipanggil gitu Dia berhentinya kelamaan di tempat yang do not stop here Akhirnya kita dapet time out Ini aku baru even tau ada time out Jadi, jadi kita suruh masuk ke dalam boothnya sini Terus di dalam boothnya itu disuruh Kayak ditanyain mau kemana apa segala macem Biasanya kan disini cuma untuk ambil kayak Aina-in di 5 doang Ini pokoknya disuruh Terus akhirnya mobilnya di cek Terus udah gak apa-apa Jadi cuma kesini kayak cuma 5 menit doang Apa yang terjadi Noel? Kita coba tanya ini Orang ini yang melanggar peraturan Jadi apa yang terjadi Noel? Kenapa kita berhentikan? Karena aku parkir di tempat yang terakhir Aku gak tau Dia bilang di sana, aku gak tau Jadi orangnya cuma bilang Apa namanya Kita kena time out Oke, Payton udah ready Ya nak Aku bawa stroller ini Karena tadinya pikir bawah umbrella stroller Kayak waktu kita ke Disneyland 3 tahun yang lalu Tapi itu karena rodanya tuh kecil Jadi tuh suka oleng gitu loh Jadi kayak gak bisa belok Ini kan roda offroad gitu Jadi lebih bisa maneuver beloknya easy Ya Payton, push this Mommy take this Jadi aku bawa 2 suitcase yang besar Sama stroller Sama anak-anak Aku bawa car seat Payton punya car seat Adik aku yang beliin di US Tapi dia ketanya pas nanti jemput Dia pake car seatnya Anaknya dulu Tapi dia udah beli satu untuk Payton Ini airportnya Kita di Bellingham Pakai dua tangan sayang Dorongnya Itu bisa kesitu Ini gimana Ini airportnya Bellingham Ini kayak di abad surpunya Yang kecil Tapi it's closer to us Daripada harus nyetir ke Seattle Kalau kan dari rumah mungkin 3 jam Yaelah Payton Ini manjat Payton dong sini Sama Mami Ini dia pasukan rempong kita Pasukan rempong Mau ke California Kita udah taruh mobil Sudah taruh suit case Aku bakal cek ini Suat case Car seatnya anak-anak Payton sama Payton Ini aku bakal gate cek Nanti di gate-nya Baru di cek Kita udah check in Suit case Copper sama car seat Ini keadaan di Bellingham International Airport No Airport ini benar I guess it's January No one's traveling anymore No one's traveling when there's a thousand people Yeah Noel said Do you want to be traveling when there's a thousand people? Of course not I want to be in an hour No it's two hours Passes and IDs right? Ayo adek Ayo adek Ayo adek gak mau duduk disini Ini kita sekarang mau ke security Habis itu We're done We're done Ayo adek 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 selamat menikmati 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 Ini pesawatnya rame banget Ini jadi mereka anak-anak 3 gini ngumpul Aku disini sendiri Hayton di tengah-tengah Ini pertama kalinya actually Hayton Punya bangku sendiri Tahun lalu Summer kita ke Toronto Dia masih di bawah 2 tahun Orang belum pada settle aja ya Masih pada ngantri tuh That's it Paisley, Paisley sama Payton udah sibuk Mau ngegambar Akhirnya Paisley pindah Disini Tadi aku disonel kan Terus ini pindah Karena si Payton maunya duduk sama aku Kalau nggak nangis Eh baju kita by the way kembar Paisley juga mau ya Paisley gak mau Liat nih Liat tadi jerit-jerit Baunya mamunya di sampingnya Sampai tanggerinya bantuin aku tadi Tadinya minta Paisley yang pindah dulu Karena Paisley kan semuanya Payton Terus Paisley gak mau Jadi dia bilang dia jagain Payton disini aja Terus yaudah Paisley bilang mau Karena penggore bilang Kalau kalian bantuin Mami Nanti dikasih kayak special something gitu Paisley langsung sigap Langsung asya ya Ya Asya Ini deh Semua ade ya Ada aja jerit ya Sampai orang pada kaget Aja yang jerit Mama eh Kita on time di belaknya Maksudnya berangkat 353 Ini 345 udah berangkat Terus tailwind juga Jadi kita bakal nyampe di LA Lebih awal dari yang diperkirakan So we'll rock on it Asya bilang tadi Ini kita udah mundur Well you wanna go home? We'll go home Kita belum sampe di LA Dia mau go home Strollernya tadi disana Diambil sama mbaknya Terus mau ditaruh di bawahnya airplane Ya Stroller check Kasian lagi anak-anak dibake stroller Ya Namanya cek stroller Kok gak boleh bawah sini Gak boleh masuk dalam airplane Ya Gak boleh masuk ke sana stroller Jangan jatuh ya sayang Oke guys Sekarang kita mau See you in LA Kita udah jalan sekarang Dalam nama Tophiasis Mabber 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 Adik gak boleh gitu Adik Iya gak boleh adik Mabber 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 Ini dibilang barusan announcementnya, ini sunset di California. Cakep ya. Mataharinya, mataharinya, mataharinya. Ya, mataharinya, mataharinya lama, dek. Ini dibilang public ya. Telinganya apa, banyak air, udara ya. Bacangan, dek. Ada capek ya, sayang. Capek, Naya. Capek, sayang. Mulai ngantuk, tadi udah bobol tapi subuh. Cuma sebentar ya, mulai ngantuk ya. Ngantuk jadi rewel lagi. Face-nya dikasih sama pramukari-nya tadi. Itu apa, Gummy. Satu pack. Lumayan besar. Gampang, ngantuk. Mau capek dah. Rewel lagi. Kita udah mau landing dah, sudah kelihatan. Rewel banget, adik. Oke. Akhirnya aku susuin. Samping udah ngantuk banget. Udah capek. Sewel, yaudahlah. Suspun. Mungkin karena pressure tekanan di telinganya. Mungkin dia juga nanti. Susu, adik. Kita udah mau sampe banget, mau turun ya. Gps. Right, Biji? precis. Lumayan cubic, morgestu. Gär apa. Ewi Dire op ditempat. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati capek banget. Terus aku taroan di stroller sini supaya aku pikir dia bisa tiduran, ngejerit, sekarang aku harus taro adek anyways karena mau ngambil suitcase, iya iya adek, gak boleh gitu sayang, sayang, yaudah sekarang aku mau ambil suitcase, habis itu mau cari adek aku, adek gak boleh gitu. Eton, Eton gak boleh gitu, adek mau apa anak, no no, taksi ii, peki gak sep, sepi banget nih, ini ada orang tapi kayak gak ada suara, adek aja, adek, adek i'm sorry, adek disini sayang, liat-liat mau kabur gitu, diikut juga, sayang, 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 Kenapa? 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 Mami harus taro adek disini, m kasi permen karet supaya dia, ininya gak, apa, kena apa, tekanan udara. Mau minum gak? Ya udah nangis terus Nangis ya Ini artinya gak segini Bitwin aku sama adik 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 ya Peyton rewel banget sumpah Nangis Sure you guys can go there Rewel mak Gak mau tidur Gak mau duduk disini Maunya digendong mami Mana bisa mami gendong adik Terus bawa suitcase Sua koper dua gede gede Gedong gedong Aduh adik Adik aku udah sampe Barusan lelfon Oke Aduh Badan aku udah mau rontok Tadi disana si adik gak mau duduk sendiri Maunya duduknya di pangkuan aku Terus pramugarinya bilang gak boleh Karena dia kan udah lebih dari 2 tahun Ayyayayah adik Ya Hai Cantik mami mana Yang naik rambut Capek ya nak Sumpah jauh banget Jalan dari gate ini tadi kita keluar dari pesawat Sampai sini naik turun terminal ini terminal itu Naik escalator Naik Aku gak bisa naik escalator Jadi naik aloe vera Terus nyebrang lagi Masih belum sampe nih Ke tempat back lane nya Hayyayah I forgot this is Los Angeles and it's big Hayyayah Ayyayah Hayyayah Kirain tidur anteng banget Ini mau copet ini deh tadi Ga sampe-sampe back claim sih Akhirnya Alright, here we are Back claim You guys excited to see Ii? Ya, it's been a while, I know Udah lama ga ketemu Ii ya Ini apa-apaan lagi, mana back claim-nya? Tiap keluar Ada sesuatu yang surprise Tiap keluar ada sesuatu yang surprise Security checkpoint Di mana sih back claim? Tau ga sih aku tuh lupa bawa kacamata aku Makanya aku seperti orang buta Sekarang kita mau cari lagi back claim Perjuangan yang tidak putus-putusnya Ini antri mau turun ke bawah Level 1 Rame banget Lantunya nih Airportnya mau keberangkatannya Ini ga muat, kayaknya kita nunggu yang berikutnya aja Itu keluar ada coffee bean Gila kangen banget, udah lama banget ga minum coffee bean My favorito Biasanya terakhir minum tahun 2019 Waktu kita ada di Indo Ini tulisannya Ini tulisannya dari mana sih? Bukan, bukan N ya? Eh ini bukan sih, ga keliatan tulisannya Oke Ini tulisannya Ini tulisannya apa? Duh Bukan, bukannya ke Dublin sih Oke, I don't think it's this one you guys Tau ga apa yang terjadi Itu, tadi kan Jadi pas aku nge-checkin di Bellingham Tis kan kita nanya nanti pas back claim itu Back claim nomor berapa? Tis dia bilang, begitu keluar pasti udah tau langsung Tapi itu dia pun yang ngikutin semua tulisan back claim Dan nyampe-nyampe nya tuh ke terminal 2 Ternyata tuh kita di terminal 1 Ngatanya, tapi ga tau Tadi kita keluarnya tuh dari terminal 2 atau 1 Tadi tuh panjang banget jalannya Dan sekarang Makanya tadi kan googlin tulisannya kan Aku kayak nanya sama informasi Allegiant terus kata dia Harus ke terminal 1 Jadi sekarang aku harus jalan Ini sama rombongan aku itu juga Ke terminal 1 Dan katanya bawa 15 minute walk Jutuhan banget aku bawa stroller Kan imagine kalo aku ga bawa stroller Aku masih gendong adek yang udah Udah punya kecapean banget Jadi Semangat Gendong Nyampe nya itu sama hi sama guys ngga Hehehehehe Jadi dia Ini udah sampai di backnya di sini, pokoknya sekarang mau ambil dulu Tadi dia udah dateng paling pertama, udah pertama udah masuk ke sana, cuma semua South West Terus dia sampai putar dari sini ke ujung sana, balik lagi ke sini Sampai ada bapak-bapak bilang, lu mau cari, kamu mau cari Bapak-bapak tadi bilang apa? Bapak-bapak bilang, lu kan nggak harusnya di satu, kalau kamu sampai di terminal 4 Lu bilang, maklum lu dari Kanada, kampungan Tapi tadi, beneran gue tuh ngikutin semua tulisan back claim Terus nggak tahu kenapa keluar-keluarin itu terminal 4 loh ternyata Berarti itu aku guys, jalan dari terminal 4, 3, 2, 1 Tapi nggak terlalu panjang orangnya bilang, about 15 minutes, nggak juga sih kayaknya Casey udah capek Peyton, Peyton nangis, eh Peyton tidur sekarang Sampai miring kepalanya lagi Sekarang kita mau nyebrang mungkin nih Oke guys, sekarang kita mau tutup aja videonya, udah ketemu I'll update, mau catching up dulu sama my sister I'll update you guys, sometime this week Pas kita udah settle in Okay, thank you guys so much for watching And I'll see you guys in the next video Bye-bye, bitch Say bye-bye guys Bye-bye guys, say bye-bye Dia malu Dia mau makan jam Mau nih, say bye-bye Dia malu Sampai di rumah ii Nangis di mobil liat sampe meler Uh, cendelap dulu Kenapa nangis sih? Nangis ya Capek ya, ngambuk Uh, ada mata bulet-bulet Ya, mau ketemu sama siapa? Baby Lisha Ya, hai Baby Lisha Ini adik aku lagi panggil suaminya Ini adik aku lagi panggil suaminya Jadi kita bisa bawa strollernya sama Eh, stroller bukan Koper naik ke akas Ayu nak Hai, halo 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 Hai Baby Lisha Hai, look Payton Ih, Payton Hei Say hi Say hi, Baby Lisha mana? Say hi, Baby Lili Kenapa sih Payton? Nangis ya? Iya Halo Nangis ya? Ini chaos Guys, I'll update later Mari semua Ni nangis Si Baby Lih nggak mau benar sub indo by broth3rmax